Gak mungkin aku telepon Raffi Gimana kalau dia belum sadar Dan yang angkat nanti malah mbak Dina Pasti dia malah makin marah sama aku Karena aku dianggap mengganggu Raffi Rosa Iya bu Ibu minta maaf Kalau ibu sedang menyinggung perasaan kamu ya Iya ibu gak apa-apa Tapi gak usah dibahas sekarang ya Aku mau istirahat Iya ibu faham Kamu harus istirahat Kamu harus jaga kesehatan kamu Kamu juga tidak boleh menguras tenaga kamu berlebihan Tapi kalau ibu bisa memberi saran Lebih baik kamu tidak berhubungan lagi sama Raffi Sebaik apapun Raffi Kamu jangan pernah lupa Dia itu kakaknya Leah Perempuan yang sudah menghancurkan kebahagiaan dan rumah tangga kamu Ibu masuk kamar dulu ya Istirahat ya Iya ibu Tidak Terima kasih. Kamu ingat sama aku. Aku yang sangat mencintai kamu. Karena buat aku, kamu adalah dunia aku. Aku nggak bisa melihat kotak musik itu. Aku nggak mau sampai nangis di dalam mobil ini dan dilihat sama Raffi. Kau keluar, Rossa. Rossa. Bisa nggak kalau kamu lepas ini, tinggalin saya aja. Ini jalan raya. Paling tidak aku anterin lagi sampai di rumah, biar nggak terjadi apa-apa. Kau keluar, Rossa. Kau keluar, Rossa. Kau keluar, Rossa. Kau keluar, Rossa. Rossa. Hei! Astaga, Rossa. Astaga, Rossa. Maafin saya, Raffi. Kalau ada yang bisa saya lakukan sekarang, saya pasti akan lakuin itu buat nebus kesalahan saya sama kamu. Saya benar-benar ya, So. Kayaknya nggak bisa kontrol suasana hati sampai kamu jadi kena imbasnya seperti ini. dijad ценian suara akhir-atunya, bukan kul pinaku di rumah. Kerja benar-kehny, yang kita kena om instagram sesuai, nolila siapa. Rizik kamu, perempuan gak tahu terima kasih. Ada apa sebenarnya mbak? Kamu masih bisa tersenyum di depan Raffi setelah apa yang kamu perbuat sama Raffi? Raffi itu, lihat. Kamu lihat, Raffi sekarang harus berjuang antara hidup dan mati. Itu semua tidak sengajaan mbak. Semua kecelakaan ini adalah hal yang tidak sengaja. Wow! Kamu mau bawa segendam sama keluarga kami? Karena kamu benci sama liat. Kamu itu benar-benar wanita jahat! Kamu sadar gak? Raffi itu sudah baik sama kamu. Raffi sudah nolongin kamu. Berhasil bercerai sama mantan suami kamu yang tukang selingkuh itu. Gak mungkin aku telfon Raffi. Gimana kalau dia belum sadar? Dan yang angkat nanti malah mbak Dina. Pasti dia malah makin marah sama aku. Karena aku dianggap mengganggu Raffi. Sincron Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton